Paris Saint-Germain merupakan salah satu klub terkaya di muka bumi ini. Wajar kalau klub yang berjuluk Les Parisiennes itu punya rencana gila untuk mewujudkan ambisi besarnya. Salah satunya dengan merekrut beberapa pemain yang tampil gemilang di Piala Dunia 2022 yang lalu. Siapa sajakah mereka, Cetagol coba merangkum rencana gila Paris Saint-Germain sebagai berikut. Klub ambisius Naser LK Laivi resmi membeli Paris Saint-Germain pada tahun 2011 yang lalu. Sejak dimiliki oleh Naser, squad Les Parisiennes menjelma jadi klub yang paling ditakuti di Eropa. Bagaimana tidak pengusaha asal Qatar ini langsung merekrut sejumlah pemain top ke Park des Princes. Puncaknya terjadi di tahun 2018 di mana saat itu PSG sukses mendatangkan Neymar. Gak tanggung-tanggung bintang asal Brazil itu didatangkan dari Barcelona seharga 222 juta euro. Transfer ini memecahkan rekor sebagai transfer termahal dalam sejarah sepak bola sampai dengan saat ini. Kedatangan Neymar diharapkan bisa membawa squad Les Parisiennes bisa berbicara banyak di Eropa. Namun datangnya Neymar saat itu dianggap sebuah kemunduran untuk karirnya. Pendapat tersebut dilontarkan oleh salah satu legenda Brazil yakni Ronaldinho. Menurut Ronaldinho, pemain sepak bola sudah sewajarnya punya mimpi yang besar untuk bermain di Barcelona. Sebagai informasi, sebelum bermain di Barcelona, Ronaldinho juga sempat bermain di PSG selama 2 tahun. Selanjutnya ada Kylian Mbappé yang juga didatangkan di tahun yang sama. Bomber asal Perancis ini juga didatangkan dengan mahar sebesar 135 juta euro. Kehadiran Mbappé juga diharapkan bisa menjadi tandem yang baik untuk Neymar. Di musim pertamanya berseragam squad Parisiennes, Mbappé berhasil mengemas 39 gol dari 43 pertandingan. Bahkan saat itu pemain kelahiran Paris ini mendapatkan pujian dari legenda AC Milan yakni Ricardo Kaka. Kaka bilang kalau Mbappé punya kualitas dan kedewasaan yang hebat di usia mudanya. Berikutnya pada musim panas tahun 2021 yang lalu, Paris Saint-Germain kembali mendatangkan pemain top. Saat itu squad Les Parisiennes mendatangkan sang legenda Barcelona yakni Lionel Messi. Berbeda dengan dua transfer sebelumnya, bintang timnas Argentina ini didatangkan ke kota Paris secara gratis. Sebab kontrak Messi saat itu memang sudah berakhir. Blaugrana sendiri nggak sanggup memperpanjang kontrak Messi karena alasan finansial. Seperti diketahui, Barcelona pada masa itu memang sedang mengalami krisis yang sangat menyiksa. Terbaru PSG disebut bakal memperpanjang kontrak La Pulga yang berakhir di musim panas nanti. Naser Elkelaifi merasa terkesan dengan penampilan Messi di Piala Dunia Qatar lalu. Pasalnya pemain berusia 35 tahun ini sukses membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia. Di saat yang bersamaan, PSG juga mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari AC Milan. Sama seperti La Pulga, Donnarumma diboyong ke Park Desprinses dengan status bebas transfer. Di awal kepergiannya, dia juga sempat mendapatkan kecaman dari warga San Siro. Mereka menilai kalau keeper terbaik di Piala Euro ini telah berhianat dengan lebih mementingkan uang. Saat itu, kelompok supporter Milan mengutuk Donnarumma yang dinilai nggak bakal sukses. Benar saja di awal kedatangannya, Donnarumma sempat jadi keeper lapis kedua di bawah keiler nafas. Akan tetapi, saat ini dia jadi pilihan utama dan mampu menggeser posisi keeper asal Costa Rica tersebut. Target Besar Dengan sejumlah pembelian yang mewah, tentunya PSG punya target yang besar untuk dicapai. Misi besar tersebut yakni dengan berhasil menjuarai kompetisi yang paling bergensi, yakni Liga Champions. Sayangnya, sampai saat ini target tersebut belum terrealisasi hingga saat ini. Selama bermain di kompetisi tersebut, squad Les Parisiennes selalu mengalami nasib yang sial. Salah satunya saat mereka harus menelan kekalahan dramatis atas Barcelona di tahun 2017. Saat itu, squad Les Parisiennes berhasil unggul 4 gol tanpa balas di lag pertama. Namun, pada lag kedua mereka dikalahkan oleh Blaugrana dengan skor 6-1. Apalagi saat itu Lionel Messi dan Neymar jadi aktor utama kemenangan Blaugrana. Mungkin ini menjadi salah satu inspirasi PSG menduetkan Messi dan Neymar. Sementara itu, prestasi terbaik PSG di Liga Champions adalah saat mereka berhasil menginjak partai final di tahun 2020. Saat itu, squad Les Parisiennes berhadapan dengan Bayer Munchen di partai puncaknya. Sayangnya, Kylian Bape dan kawan-kawan harus menyerah dengan skor tipis 1-0. Kemudian, nasib apas itu juga berlanjut pada kompetisi Liga Champions musim 2021-2022 yang lalu. Kuat asuhan Mauricio Pochettino ini harus pulang lebih cepat setelah gugur di babak 16 besar. Sebab PSG saat ini nggak mampu menghadapi kedikdayaan Sang Raja Real Madrid. Sebenarnya, di lag pertama mereka berhasil unggul dengan skor tipis 1-0. Sayangnya, pada lag kedua yang digelar di Santiago Bernabeu, PSG harus menyerah dengan skor akhir 3-1. Kegagalan itu pun membuat bos PSG yakni Nasir Elkelaifi, gram. Pria asal Qatar ini dikabarkan kecewa berat dengan kepemimpinan Sang Wasid. Nasir bahkan sempat terlihat berjalan ke area koridor stadion untuk mendatangi ruang ganti Wasid. Mirisnya lagi, dia pun menggedor ruang Wasid sambil meneriaki Sang Pengadil di depan wajahnya. Kejadian ini sendiri terekam jelas oleh salah satu karyawan Real Madrid. Nasir yang nggak terima bahkan sampai mengancam akan membunuh karyawan tersebut. Dia mengatakan akan membunuhnya kalau karyawan itu menyebarkan video tersebut ke publik. Akibatnya, Nasir pun terancam bakal mendapatkan hukuman yang berat dari UEFA. Namun, hingga saat ini masih belum ada kejelasan tentang kasus tersebut. Padahal sebelumnya, UEFA sempat berjanji akan menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Datangkan Amunisi Baru Kegagalan di musim lalu membuat Paris Saint-Germain berbenah dengan mendatangkan amunisi yang baru. Saat itu, mereka mendatangkan tiga pemain anyar sekaligus. Mulai dari Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanchez, hingga Carlos Soler. Pertama, ada Fabian Ruiz yang direkrut dengan mahar sebesar 23 juta euro. Penampilan apiknya bersama Napoli membuat PSG memboyong Ruiz ke Park des Princes Stadium. Selama empat musim berseragam Partinope, Ruiz berhasil menjadi jenderal lapangan tengah. Dari 166 pertandingan yang sudah dijalankan, dia berhasil mengemas 22 gol dan 15 asis. Selanjutnya, ada Vitinha yang didatangkan dari FC Porto seharga 41,5 juta euro. Padahal saat itu, pemain 22 tahun ini juga diincar oleh klub top Eropa. Salah satunya ada raksasa Spanyol yakni Real Madrid sampai raksasa Inggris yakni Liverpool. Penampilan gemilangnya bersama FC Porto membuat Christophe Galtier memboyongnya ke PSG. Kemudian ada Renato Sanchez yang didatangkan dengan status bebas transfer. Renato punya peran penting yakni sebagai gelandang pemutu serangan dari Los Lils. Dari 91 pertandingan yang sudah dijalani, gelandang asal Portugal ini berhasil mengemas 7 gol dan 10 asis. Terakhir ada Carlos Soler yang didatangkan dari Valencia sebesar 18 juta euro. Performa gemilangnya di musim 2021-2022 itu membuat pemain 30 tahun ini direkrut oleh PSG. Dari 38 penampilannya di musim lalu, Soler telah berhasil mengemas 12 gol. Dengan para amunisi barunya ini, Galtier yakin kalau squad Les Parisiens akan memenangkan segalanya di musim ini. Namun sayangnya performa para pemain baru ini nggak terlalu baik di musim ini. Sebab sang pelatih jarang memainkan mereka di seluruh kompetisi musim ini. Demi mencapai target ambisiusnya, Paris Saint-Germain kembali ingin melanjutkan tradisi merekrut pemain bintang. Di bursa transfer kali ini, mereka sudah membedik sejumlah pemain-pemain jempolan. Termasuk ingin memboyong Cristiano Ronaldo yang saat ini nasibnya sedang terlontang lantung. Bahkan sang agen Jorge Mendes sudah menawarkan kliennya ke PSG. Sayangnya, squad asuhan Christophe Galtier ini menolak kehadiran bintang timnas Portugal itu ke Parc des Princes. Hal ini diungkapkan oleh sang presiden yakni Nasser El-Kelayvi. Dalam wawancaranya yang dikutip Al-Muammar, Nasser bahkan menyebut kalau nggak mengenal sosok Ronaldo. Dia bilang kalau saat ini PSG sudah punya trio penyerangan yang paling mematikan. Mulai dari Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Neymar Junior. Nggak cuma mengincar Ronaldo, PSG justru mengincar mantan rekan satu tim Ronaldo di Manchester United yakni Marcus Rashford. Nasser menilai pemain asal Inggris itu merupakan pemain yang luar biasa. Apalagi, squad Les Parisiens bisa mendatangkan Rashford secara gratis mengingat kontraknya di MU akan segera berakhir. Berikutnya, Les Parisiens kembali mengincar salah satu pemain Manchester United. Kali ini, Fred jadi sasaran utama Les Parisiens yang tampil apik membela Brazil di Piala Dunia yang lalu. Walaupun sempat diejek karena tampil buruk, kini Fred mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Apalagi di musim ini, dia kerap jadi starter utama di tangan Eric Ten Hag. Christophe Galtier selaku pelatih PSG menilai Fred cocok dengan gaya permainannya. Sayangnya, mereka harus bersaing dengan beberapa klub besar lain untuk mendatangkan sang gelandang. Selanjutnya, pemain yang akan didatangkan oleh PSG adalah winger Real Madrid yakni Marco Asensio. Pemain Spanyol ini sering diberitakan bakal angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Kurangnya menit bermain jadi faktor utama Asensio ingin hengkang. Asensio dinilai bisa jadi pemain pelapis sepadan seandainya trio penyerangan MNM berhalangan tampil. Sayangnya, mereka harus berusaha keras untuk mendatangkan Asensio. Pasalnya, pemain 26 tahun ini juga jadi incaran AC Milan, Juventus sampai sang rival abadi Barcelona. Terancam ditinggal Kylian Mbappe Drama kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid nampaknya kembali akan berlanjut. Sebelumnya, pada musim panas yang lalu, Mbappe resmi menyatakan bertahan di Paris Saint-Germain. Saat itu, bomber asal Perancis ini menandatangani perpanjangan kontrak di Park des Princes sampai tahun 2024. Di musim itu, PSG pun menawarkan Mbappe dengan iming-iming gaji yang fantastis. Gak cuman itu, penyerang 24 tahun ini juga mendapatkan keistimewaan dengan jadi salah satu petinggi klub. Sayangnya, seusai piala dunia, Mbappe kembali dirumorkan bakal cabut. Real Madrid kembali jadi prioritas utama sang bomber untuk berlabuh. Presiden Los Blancos yakni Florentino Perez nampaknya gak kapok-kapok untuk menggait Mbappe ke kota Madrid. Padahal Perez pun sempat dibuat sakit hati oleh Mbappe karena telah menolak tawaran Real Madrid. Akan tetapi, Perez pun disebut masih sangat terpesona melihat performa sang bomber. Dikutip dari gazeta.it, Perez bilang kalau Mbappe merupakan salah satu proyek masa depan El Real. Bahkan, dia mengaku sudah menyiapkan dana yang fantastis untuk menggoda Mbappe. Klub asuhan Carlo Ancelotti ini dikabarkan akan mengucurkan paket dana yang kalau di total-total mencapai 878,8 juta pound sterling. Atau kalau dirupiahkan sekitar 16,4 triliun. Mbappe pun mulai kehilangan arah dan sudah mulai tergoda untuk berseragam El Real. Sebab menurut laporan ex-bomber AS Monaco ini sudah merasa gak betah berseragam Les Parisiennes. Alasannya, Mbappe menyebut kalau PSG telah melanggar sejumlah janji yang telah ditetapkan. Walaupun sudah menyiapkan dana yang fantastis, tapi itu gak serta-merta membuat PSG luluh. Menurut kabar terbaru, Nasir El Kelaifi mengaku gak ikhlas kehilangan bomber andalannya tersebut. Dia mengatakan kalau Mbappe merupakan pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh PSG. Apalagi pemain keturunan Al-Jazair ini tampil memukau di perhelatan Piala Dunia 2022 yang lalu. Hal ini bisa dibuktikan di mana dia berhasil menyabet penghargaan sepatu emas. Pencapaian ini wajar mengingat Mbappe jadi top skor Piala Dunia dengan torehan 8 gol. Unggul 1 gol dari pemain terbaik Lionel Messi yang mengemas 7 gol saja. Selain ditinggal Mbappe, PSG juga berminat untuk melepas beberapa pemain mereka. Termasuk melepas sang keeper Sergio Rico yang jarang mendapatkan menit bermain. Pasalnya, keeper asal Spanyol ini harus bersaing dengan 2 keeper kompeten yang lainnya. Mulai dari Gianluigi Donnarumma sampai keeper berpengalaman seperti Keller Navas. Di sisi lain, PSG mau melepas Sergio Rico karena dirinya meminta kenaikan gaji yang cukup tinggi. Padahal keeper 29 tahun ini belum pernah tampil satu lagapun di musim ini. Itulah ulasan rencana gila Paris Saint-Germain. Bagaimana pendapatmu? Apakah target besar itu bisa terrealisasi dalam waktu dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!